Intro Saudara, Jembatan Darurat di Kali Benenai, Desa Heitimu Kecematan Wali masih ditutup untuk penyeberangan kendaraan roda 4. Dengan demikian, penyeberangan di Jembatan Darurat tersebut hanya diperbolehkan bagi kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Sementara, barang bawaan penyeberang diseberangkan dengan gerobak dorong. Diketahui, Jembatan Darurat di Kali Benenai kembali rusak di terpap banjir kiriman dari hulu Kali Benenai pada hari Minggu Malam tanggal 2 Januari tahun 2022. Pantauan di lokasi akibat dari terpahan banjir tersebut beronjong pangkuan Jembatan Darurat Amruk. Saudara, hingga pukul 15.00 Wita pada hari ini, Senin 3 Januari tahun 2022, penyeberangan dengan kendaraan roda 4 masih ditutup di Jembatan Darurat Benenai. Akibatnya, terjadi antriam panjang kendaraan dan manusia memadati dua sisi Kali Benenai. Dan juga, saudara, sampai dengan pukul 15.00 Wita, belum terpantau adanya tanda-tanda upaya perbaikan Jembatan Darurat dari kontraktor. Hanya tampak para pekerja sibuk melanjutkan pekerjaan perbaikan Jembatan Benenai, Jembatan Termenen yang Amruk di Terpah Badai Serojak pada April tahun lalu. Kondisi ini tentu membuat warga cemas akan terjadinya banjir kiriman lagi pada malam hari nanti sehingga membuat Jembatan Darurat rusak total dan tidak bisa dilewati lagi baik oleh kendaraan roda 2, pejalan kaki maupun kendaraan roda 4. Warga sangat berharap pihak kontraktor segera mengambil tindakan untuk membenahi Jembatan Darurat yang rusak di terpah banjir malam tadi sehingga untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih berat. Sebab warga khawatir jika Jembatan Darurat pun tidak bisa dilewati, maka akses dari sekitar 4 kecamatan yang berada di seberang Kali Benenai tidak bisa mengakses ibu kota Kabupaten Melaka, namun ini kota Betun dan situasi ini tentu akan menyebabkan kelempuhan ekonomi dan kelempuhan aktivitas yang akan berdampak sangat buruk bagi kehidupan masyarakat. Demikian saudara update terkini situasi di Jembatan Darurat Benenai pada hari ini Senin 3 Januari tahun 2022 pukul 15.00 WIB. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.